Oke, kita sudah masuk di program motorbo CPS 2.0 Kita langsung aja ride Ini ya, untuk ride nya disini Oke, sedang riding kode plug Oke, sedang membuka data Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, sore dan malam bosku Ketemu lagi di channel Antos Pink Kali ini saya akan memberikan informasi tentang Cara setting Motorola Slim Motorola Slim ya, tapi sebelum kita masuk ke cara settingnya Saya akan kasih detail ukuran dari Motorola Slim ini sendiri Oke, langsung aja kita ukur ya Sesuai dengan namanya Motorola Slim ini Dibandingkan dengan jenis-jenis Motorola yang lain Dia lebih tipis ya Oke, langsung kita ukur ya Kita ukur untuk panjang Untuk panjang bodinya Untuk panjang bodinya Dia sekitar 13 cm ya Itu di luar antena ya Hanya bodi Tapi kalau kita ukur dari antenanya Dia sekitar 18 cm Oke, 18 cm ya Itu untuk panjangnya Untuk lebarnya Ini ya Lebarnya dia Sekitar 5,5 cm Oke, 5,5 cm Untuk bodinya Bodi samping ini Sangat tipis ya Kita lihat ya Sekitar 2 cm saja Oke, 2 cm Ya Oke, 2 cm Kita masuk ke Bagian-bagian dari Motorola Slim ini Untuk di bagian atasnya ini Di sini ya Untuk di bagian atas ini Ada tombol on off Oke Kita masuk ke bagian-bagian dari Tombol-tombol di Motorola Slim ini ya Oke, kalau untuk di bagian atas ini Kita info ini ya Ini tombol power Dan di bawahnya info Ini ya Kita tekan lama-lama Nah, dia nyala ya Di sini ada layarnya ya Kalau mati Nggak kelihatan Tuh Dia ada layarnya Keren ya Dan ini Kalau di tekan Posisi nyala Tekan sekali Nah, ini kondisi Baterainya Dia baterai medium Atau sudah terisi separoh Ini di sebelah sisi ini Ini tombol PTT Yang ada kuning ini Yang paling bawah Ini untuk pengaturan Break nice Untuk suaranya Untuk atur power High atau low Nah, ini suaranya Dia bisa ngucap ya Terus Ini Ada tombol volume Ini tombol volume ya Tuh Dikurangi Atau Dibesarkan Dan sisi sebelah sini Ini jack buat ngecharger Dan juga Ini Ini untuk Hands free ya Ini Bagian antenanya Terus Ini bed clipnya Bisa diputer Kita matikan dulu Kita lihat bagian baterainya Oke, mati Ini tinggal kita Klik ya Ke kanan Sudah Ada Ini ya Ini sudah terbuka Ini Baterainya Oke Sebentar Saya Dia menggunakan Baterai seperti Handphone 3,7 Ya 3,7 Motorola Ini Ini Detailnya Made in Malaysia Motorola Slim ini ya Slim VHF Disini sudah bisa kelihatan Ini Frekuensi Bermain di frekuensi VHF Atau UHF Oke Oke Kita pasang lagi Seperti semula Kancing Oke 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 Langsung aja Kita masuk ke Cara setting Motorola Slim Oke Langsung Oke Untuk Selanjutnya Kita akan masuk aja Langsung Nge-program Motorola Slim ini Yang kita butuhkan Kabel data ya Kabel data Handphone Jadi untuk Tipe Motorola Slim ini Sangat mudah Sebenarnya Karena Bisa langsung Disambungkan Dengan Kabel data Handphone Nge-chargernya Juga bisa Pake dengan Charger Handphone Oke Dan juga Tentu saja Programnya Ya Langsung aja Kita Sambungkan Kabel data Menuju Ke Laptop Kali Kali Ini Saya Menggunakan Itu ya Ntar Saya Zoom dulu Oke Saya Dikatin Biar Lebih Jelas Oke Kali ini Saya Menggunakan CPS 2.0 Kita Lihat Informasinya Dulu Ini Propertinya Ya Ya Ini Motorola CPS 2.0 Bisa Dilihat Ini Motorola CPS CPS 2.0 Oke Langsung aja Kita Sambungkan Ya Antara Laptop Dan Motorola Slim Menggunakan Kabel Datanya Oke Kita Akan Sambungkan Ya Untuk Kabel Datanya Jangan Lupa Posisinya Dionkan Dulu Ya Dionkan Dulu HT Motorola Slim Oke Sudah Hidup Ini Kita Sambungkan Di Bagian Port Bawah Ini Kita Sambungkan Oke Sudah Tersambung Terus Kita Sambungkan Ke Laptop Untuk Programnya Bisa Di Download Di Google Cari Aja Banyak Nah Ini Sudah Itu Sudah Nyambung Oke Langsung Aja Kita Masuk Ke Programnya Oke Kita Sudah Masuk Di Program Motorbo CPS 2.0 Kita Langsung Aja Red Ini Ya Untuk Red Disini Oke Sedang Reding Code Plug Oke Sedang Buka Data Tunggu Oke Sudah Berhasil Terus Kita Kalau Mau Lihat Disini Ada Configuration Confirmation 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 Nah Disini Ada Keterangannya Tentang Unit Ini Model Number Tanah Tanah Number Region S Serial Number Firmware ID Frequency Rank Nah Ini Bermain VHF 136 Sampai Dengan 174 Oke Kita Masuk Untuk Memprogram Ini Kita Masuk Ke Zone Zone Ya Oke 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 Ini Udah Ada Sudah Saya Isi Sebelumnya Nah Ini Sudah Kita Isi Kita Lihat Dalamnya Nah Disini Kita Bisa Ganti Nama Sesuai Dengan Kita Injinkan Oke Kita Turun Ke Bawah Nah Ini Frekuensinya Saya Udah Isi 143 800 Karena Ini Port Port Jadi Kita Tinggal Copy Sama Dan Yang Bagian Bawah Jangan Lupa Admit Criteria Ini Kita Isi Always Ini Always Oke Ini Always Jadi Bisa Masuk Bisa Orang Transmit Kita Juga Bisa Transmit Karena Kalau Biasanya Ini Kalau Tidak Diganti Kita Nunggu Jeddah Baru Bisa Masuk Untuk Berkomunikasi Begitu Ya Caranya Gampang Kalau Mau Nambah Lagi Kita Masuk Di Atas Ini Zona Hitam Di Zona Hitam Kita Masuk Tunggu Masih Loading Nah Ini Kita Tinggal Tekan Ini Plus Nah Disini Kita Bisa Mode Analog Atau Mode Digital Kalau Sudah Oke Misalnya Saya Di Analog Oke Nah Kalian Paling Bawah Ini Udah Ada Channel 14 Ya Ini Bung Kasih Nama Tinggal Kita Klik Saja Nanti Edit Oke Kita Bisa Ganti Channel 14 Ini Oke Kita Ganti Ya Antos Pink Saya Coba Saja Oke Sudah Kita Kebawah Kita Coba Isi Sat 14 5 Triple 0 Port Port Kita Kasih Copy Nah Ikuti Biar TX Dan RX Sama Oke Sudah Ini Di bawah Jangan lupa Seperti yang saya bilang Kasih Allwise Biar Bisa Menjeda Pembicarakan Saat Berkomunikasi Biasa Kalau Tidak Dikasih Allwise Ini Tidak Bisa Kita Nunggu Jeda Mereka Yang Sedang Berkomunikasi Diam Baru Kita Bisa Masuk Apabila Sudah Selesai Ini Semua Kita Isi Sesuai Dengan Kita Inginkan Frekuensinya Langsung Aja Kita Wire Oke Lagi Preparing Data Ditunggu Ya Reading Code Plug Oke Ada Disini Download Power Down Jadi Jangan Sampai Mati Ya Antara Unit Dan Oke Sudah Writing Antara Unit Dan Laptop Oke White Device Successful Oke Oke Saya Rasa Cukup Semoga Informasi Ini Bermanfaat Apabila Informasi Ini Bermanfaat Dan Berguna Silahkan Tuliskan Comment Dan Juga Jangan Lupa Like Share Di Media Sosial Yang Kalian Punya Oke Dan Tetap Support Channel Antos Pink Agar Saya Semakin Bersemangat Untuk Memberikan Informasi Informasi Terbaik Buat Bossku Bossku Semua Jangan Lupa Ditekan Tombol Subscribe Dan Bunyikan Loncengnya Oke Terima Kasih Bye 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 operators F Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton